Dan menurut cerita Bapak Wiji Santoso, disini ini ada penampakan ular yang sangat besar sekali. Ada penampakan ular yang sangat besar sekali. Kalau menampak, satu rumah itu tidak kuat. Satu rumah tidak kuat, Pemirsa. Oke, Pemirsa, demikianlah sedikit atau sekelumit cerita sejarah untuk menjadikan kita uri-uri Budoyo agar mengerti sejarah peninggalan zaman dulu. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawun tenanipun dateng pelatah Kabupaten Gersik. Monggo Pamiarso, simak lelampaan kuluh, inggih menikah jiarah makam dateng Kabupaten Gersik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pemirsa semuanya, saya sudah sampai di Kota Santri. Yaitu tepatnya di Kota Gersik, Pak. Kota Gersik yang ada di Kecamatan Manyar, Pemirsa. Saya sekarang berada di Makam Buyut 11. Saya bersama beliau-nya, juru kunci yang ada di sini, yaitu yang punya nama, Sinten, Bapak? Bapak Wiji Santoso. Bapak Wiji Santoso ini adalah salah satu juru kunci yang ada di Makam Mbah Buyut 11 yang ada di Manyar Gersik ini, Pemirsa. Monggo Pemirsa, untuk cerita selanjutnya, nanti beliau-nya Bapak Wiji Santoso akan bercerita tentang sejarah keberadaan Makam 11 yang ada di Manyar Gersik ini. Monggo, saya mau melihat-lihat dulu, setelah itu berjiarah, baru nanti saya akan minta cerita sejarahnya Makam yang ada di sini. Masih bersama saya di Haryanta Agus Channel. Monggo, Pemirsa. Ini adalah rumahnya Bapak Wiji Santoso, gitu, Pemirsa. Rumah beliau itu bersebelahan dengan musholah, bersebelahan dengan musholah, dan juga bersebelahan langsung sama Makam Mbah Buyut 11, Pemirsa. Ini adalah cukup Makam beliau-nya, Pemirsa. Mbah Buyut 11 yang ada di Manyar ini. Tapi di luar sini ada satu makam, apa? Berapa makam ini, Pak? Sebelas makam. Yang di luar ini, Pak? Satu makam. Satu makam. Ini makamnya Mbah? Banyu Kuning. Mbah Yu Kuning Ratu Ningrat, gitu, Pemirsa. Ini. Saya mau ke situ dulu, setelah itu baru ke makam yang sebelas, gitu, Pemirsa. Ini sebelum saya masuk ke makam yang sebelas, Mbah Buyut 11, Pemirsa. Ternyata di luar ini ada satu makam, gitu, Pak? Makam ini, makamnya Mbah Yu Ratu Ningrat. Kalau ini keturunannya dari mana, Pak? Dari belambangan. Dari belambangan juga, Pemirsa. Ini makamnya ada di luar sini. Mungkin saya kirim fatihah kepada beliau-nya. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat. Tentu, Pak, oke? Inilah, Pemirsa. Ini adalah makamnya Mbah Yu Ratu Ningrat dari Belambangan. Ini ada di luar, cukup, makam Mbah Buyut 11, Pemirsa. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, bisa kita lihat di dalam sini, Pemirsa. Ini ada 11 makam. Jangan masuk dulu, nggak, Pak? Pak Wiji, ini ada berapa? 11 makam, ya? Ini semuanya keturunan apa lain-lain orang, Pak? Keturunan semuanya. Gitu ya, geng-geng-geng-geng. Untuk yang paling timur, yaitu Bodrosuro. Bodrosuro, yang nomor dua ini adalah Mawarjaya. Mawarjaya, gandam-gandam, gandam-gandam. Ada lagi, Bambang Subroto. Ada lagi, Joyo Kusumo. Ada lagi, Soleh Mangan. Soleh Mangan. Yang kan ini, Sinten, Pak? Lekso, Lekso Samudro. Lekso Samudro, Bakir Wangi. Ada Jauhari. Yang Biadi. Dan ini yang terakhir adalah Sinten, Pak. Joyo Alam, gitu, Pemirsa. Jadi, lengkap, Pemirsa. Di sini, makam ini ada 11 makam. Seperti inilah, Pemirsa, kondisi makam yang ada di Makam Mbak Puyut 11 di Manyar Gersi. Pemirsa semuanya, Alhamdulillah. Saya sekarang sudah sampai di makamnya Mbak Puyut 11 yang ada di Manyar Gersi ini. Sekarang saya bersama Bapak Wiji Santoso. Saya mau berjiarah dulu. Nanti setelah berjiarah yang ada di makam 11 ini, Insya Allah, saya nanti akan mengulik sejarahnya. Siapa sih makam Ayu Ratu Ningrat? Dan juga makam yang sebelah sini, Pemirsa. Saya nanti, Insya Allah, saya akan bertanya kepada beliau-nya, yaitu Bapak Wiji Santoso. Sekarang saya mau berjiarah dulu, Pemirsa. Monggo ikuti saya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton 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 iya, nah ini kok iya, akhirnya membutuhkan wani membutuhkan wani woi, sudah menaik woi, woi gak wani kembali ke maja pahit sehingga kamu boleh hati ini babi hati ini celeng akhirnya dibetak, hati ini aku mau kayak bukti, tapi membutuhkan pecah kayak gitu, cuma kayak bukti maupun, iya, iya tapi percaya, aku mati nah, akhirnya aku mau perang akhirnya, perang, perang aku mau, kalah gak ada apa-apa menang gak ada apa-apa, akhirnya itu mundur, mundur mundur, mundur mantan aku mundur, aku mau, terus disanjangi itu, ujuti pun, kalau berjaya tapi ini, mungkin orang sudah dipatih terus ini, melampau malam kalau dia apa, kelakuan lelakuan, iya, iya, iya lelakuan sudah dipatih lelakuan, iya, iya lelakuan, iya, iya, iya nah, terus akhirnya, mencek, dari mereka jadi, dari mereka mau mungkin itu pecah tapi, itu, terserah, tiang ini cuma, Begasi, maupun nah, yang ada ini, itu nanti di tes yang ada yang berikut, yang yang bercakap, ngomong aja, yang ngomong jadi, saya ngedung pun pecah iya, iya, iya berarti, Pak Wiji, berarti ingkang, ingkang lebet ini, itu keturunan saking belambangan, iya? saking majapahit oke, pemirsa semuanya itulah sedikit cerita tentang sejarahnya, makam Mbak Ayu Ratu Nengrat, yang ada di luar tadi dan ini, makam ini adalah makam sebelas, Mbak Buyut sebelas ini satu rombongan, nanti, Pak satu rombongan, gitu, pemirsa kalau saya bisa ceritakan disini, kenapa saya bertanya kepada beliau nya, yaitu Bapak Juru Bunci karena, Bapak Wiji Santoso ini punya bukunya, betul beliau nya ini punya buku, cerita sejarahnya ini semua, gitu, pemirsa cuman, ya, dengan keterbatasan waktu, mungkin, Bapak Wiji ini tidak bisa menceritakan keseluruhan, Mbak Tengke Pange, hanya sebatas saja, jadi ceritanya yang Mbak Ayu Ratu Nengrat itu adalah keturunan dari beliau nya dari Kerajaan Melambangan betul dan yang makam sebelas ini dulunya adalah satu rombongan dan beliau nya adalah keturunan dari Kerajaan Majapahit, betul oke, pemirsa semuanya, terima kasih ya, ini adalah bentuk Uri Uri Budoyo peninggalan sejarah zaman dulu setidaknya agar tidak terputus mata rantainya, dan anak cucu kita nanti juga bisa, oh ini tuh ceritanya seperti ini, setidaknya seperti itu pemirsa, jadi saya mohon maaf saya bersama Bapak Wiji Santoso tidak bisa menjelaskan secara real secara keseluruhan, ya, karena semuanya ada keterbatasan ada hal-hal yang tidak harus kita sampaikan kepada masyarakat, nah, ngonton, Bapak G terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bersama Bapak Wiji Santoso ini bermanfaat, bukan hanya untuk saya bukan hanya untuk Bapak Wiji tapi untuk masyarakat semuanya yang ada di luar sana, ngonton, Bapak G terima kasih, sekali lagi terima kasih bisa bertemu bersama saya lagi di konten-konten saya selanjutnya masih bersama saya di Haryanta Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pemirsa semuanya, Alhamdulillah ternyata saya tidak salah bertemu dengan orang yang ada di sini yaitu Bapak Wiji Santoso beliaunya ini adalah masih tedak atau apa namanya, Pak? keturunan, ngonton, keturunan dari beliau-beliunya, gitu, pemirsa dan beliau masih memegang bukunya dan ternyata dari cerita beliau Bapak Wiji Santoso ini dulu dari sebelas makam yang ada di sini atau para sesepu yang sudah meninggal di sini dulu itu adalah para lelakon atau para apa ya musafir, ngonton, Pak? para musafir, gitu, pemirsa jadi Alhamdulillah sampai di sinilah tempatnya berakhir dan dia beliaunya meninggal di sini, gitu, pemirsa dan Bapak Wiji Santoso ini adalah masih keturunan dari beliau-beliaunya, gitu terima kasih Bapak Wiji Santoso semoga sekali lagi bermanfaat, oke Oke, pemirsa, sekarang saatnya kita pulang mongko, Assalamualaikum mendengar cerita dari Bapak Wiji Santoso di sini ini ada bunga, ya Pak? betul bunga 2 kalau nggak salah ini bunga apa, ya? kayak jeruk jeruk kecil-kecil gitu, pemirsa nggak tahu itu saya, nggak tahu namanya nggak tahu namanya Pak Wiji Santoso pun nggak tahu namanya dan bunga 2 ini itu dari yang dipindah dan diambil dari makam Kanjeng Sunanggiri, ngerti-ngerti, gitu jadi sangat istimewa sekali, Pemirsa sampai hanya ada 2 bunga, 2 apa ya pohon yang seperti ini ini aja diambilnya atau dipindahnya dari makam beliau Kanjeng Sunanggiri yang ada di daerah giri kota Gersik sana, oke Pak? sangat istimewa jadi saya tidak tahu dan menurut cerita Bapak Wiji Santoso di sini ini ada penampakan ular yang sangat besar sekali ada penampakan ular yang sangat besar sekali kalau menampak satu rumah itu nggak muat, nggak tahu Pak? satu rumah nggak kuat, Pemirsa oke, Pemirsa demikianlah sedikit atau sekelumit cerita sejarah untuk menjadikan kita uri-uri budoyo agar mengerti sejarah peninggalan zaman dulu Monggo, terima kasih Bapak Wiji Santoso sekali lagi kalau sembanwun mungkin-mungkin dengan tanpa pinaringan kesehatan, ya Pak? Amin, amin Monggo, masih bersama saya di Haryantagus Channel Assalamualaikum